Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Eli, dosen manajemen FEBRC Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk sharing berbagi ya, terkait dengan filosofi yang menjadi fondasi bagi saya menyusun desain pembelajaran Apa itu? Bagi saya proses pembelajaran adalah bagian dari ibadah Itu filosofi yang mendasari saya Dan kalau teman-teman ingat ya Bapak Ibu ingat dalam kepercayaan kita ya sebagai seorang muslim Ayat Al-Quran yang pertama kali turun di bumi ini adalah bunyinya seperti apa di surat Al-Aq bunyinya adalah ikro, bacalah, perintah untuk membaca, kita diperintahkan untuk membaca, dengan membaca kita akan menambah keilmuan kita Itu menunjukkan bahwa yang namanya proses belajar itu sangat penting dalam Islam Kemudian kalau Bapak Ibu tahu teman-teman tahu dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah juga berfirman bahwa sebetulnya Allah itu meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu jadi Allah memberikan derajat yang spesial bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu seperti itu dan juga di hadis Rasulullah terkait dengan keutamaan ilmu salah satunya misalnya pertama Rasulullah itu pernah membandingkan antara orang ahli ibadah dengan ahli ilmu Rasulullah pernah berkata bahwa ahli ibadah apabila dibandingkan dengan ahli ilmu itu seperti orang-orang yang derajatnya paling rendah diantara kalian diantara kalian itu maksudnya diantara para sahabat dengan keutamaanku jadi Rasulullah membandingkan antara orang berilmu itu seperti Rasulullah sedangkan orang-orang yang ahli ibadah itu adalah seperti derajat orang yang paling rendah diantara kalangan sahabat itu menunjukkan bahwa ternyata dalam Islam orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang ahli ibadah ahli ilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan ahli ibadah kemudian kalau teman-teman ingat ya Rasul juga pernah bersabda bahwasannya apabila seseorang nanti meninggal mati diantara kita semua amalannya itu akan terputus tidak ada lagi yang amalan bisa membantu mereka kecuali tiga hal kecuali tiga perkara dan salah satu diantara tiga itu teman-teman mungkin ingat ya adalah apa ilmu yang bermanfaat ini menunjukkan bahwa proses belajar adalah bagian dari ibadah dalam Islam mencari ilmu adalah bagian dari ibadah dan mulia dalam Islam seperti itu dan tentunya agar akhirnya proses belajar ini bisa bernilai ibadah benar-benar bernilai ibadah di mata Allah tentunya penting ya bagi kita sebagai pengajar untuk membangun kesadaran mahasiswa kita anak didik kita bahwa proses belajar ini adalah bagian dari ibadah jadi kita harus perlu ya membangun kesadaran itu selain membangun kesadaran juga kita perlu melakukan reorientasi karena pada ada kalanya kita juga mahasiswa kita lupa terkait dengan tujuan dari proses belajar kita yang adalah sebenarnya bagian dari ibadah begitu dan untuk akhirnya makna ibadah itu terus bisa diingat salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan mengawali salah satunya saya berupaya untuk selalu mengawali proses belajar di kelas itu dengan pertama berdoa tentunya bersama-sama kemudian yang kedua adalah dengan sama-sama meluruskan niat bahwa kita belajar ini adalah untuk meraih ridho Allah adalah untuk mendapat keridoan dan karena Allah kita belajar di sini begitu bukan karena yang lain kemudian selanjutnya bapak ibu dan teman-teman selayaknya ibadah tentunya dalam proses pembelajaran itu perlu ada juga yang namanya reward and punishment dalam ibadah itu seperti bapak ibu dan teman-teman ketahui ya pastikan juga ada reward and punishment dimana ketika kita melaksanakan ibadah tentunya ada reward dari Allah gitu ibadah atau kegiatan atau kebaikan kebaikan sekecil apapun itu pasti Allah berikan reward berupa pahala begitu ya tidak hanya ibadah yang besar saja tapi yang kecil-kecil pun juga mendapatkan pahala begitu dan begitu pula idealnya dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas kita gitu ya ada baiknya kita juga memberikan atau mengaplikasikan nilai-nilai reward and punishment tersebut di kelas yang saya coba ampu yang coba saya ajarkan pada setiap keaktifan inisiatif sekecil apapun yang dilakukan oleh mahasiswa saya saya berusaha untuk mengapresiasi dan memberikan reward kepada mereka even misalnya mereka hanya bertanya di kelas terkait dengan materi yang saya sampaikan itu ada poin yang saya berikan karena menurut saya keaktifan di kelas dengan bertanya itu adalah menunjukkan mereka serius dalam proses belajar kemudian contohnya yang lain adalah ketika mereka misalnya menanggapi pertanyaan dari temannya atau menanggapi presentasi dari saya selain itu juga pada hal-hal lain terkait dengan misalnya keaktifan mereka di luar kelas terkait dengan mata kuliah saya misalnya mereka mengikuti workshop atau seminar yang memperdalam keilmuan mereka terkait mata kuliah saya itu saya juga tidak segan untuk memberikan reward kepada mereka jadi sebisa mungkin dalam keaktifan juga inisiatif sekecil apapun sebisa mungkin saya akan coba untuk memberikan reward atau poin kepada mereka diharapkan dengan reward-reward tersebut tentunya mahasiswa yang kita ajar kita ampuh menjadi lebih termotivasi dan bersemangat dalam proses pembelajaran selain reward juga tentunya tidak ada salahnya untuk kita akhirnya menerapkan atau memberikan punishment kepada mahasiswa kita tentunya pada mahasiswa yang melakukan perilaku-perilaku yang itu bertentangan ya dengan nilai-nilai atau prinsip ibadah dalam mata kuliah kita kayak gitu misalnya ketika salah satu atau beberapa mahasiswa kita melakukan kecurangan melakukan tindak kecurangan seperti mencontek misalnya tidak ada salahnya juga untuk kita memberikan punishment agar akhirnya itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa itu adalah hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke suatu wilayah di luar pulau Jawa saya tidak akan sebut wilayahnya untuk menjaga nama baik wilayah tersebut jadi saya sempat berkunjung ke sana dalam rangka riset dengan salah satu lembaga kementerian di sana saya menemukan fenomena yang agak menarik yang menarik dan mencengangkan menurut saya jadi saya menemukan di sana ternyata masyarakatnya di masa yang sudah sedemikian maju masyarakatnya itu masih banyak yang lulusan SD ke bawah yang pendidikannya masih rendah sebagian besarnya lebih dari 50% bahkan para pekerjanya itu tidak hanya terjadi pada masyarakat yang bukan angkatan kerja bahkan juga pada masyarakat yang angkatan kerja juga masyarakat yang bekerja itu sebagian besar pekerjanya adalah lulusan SD ke bawah itu agak ironis dan bagi saya yang merupakan latar belakang pendidikan pendidikannya adalah dari ilmu ekonomi ketika melihat fenomena tersebut yang pertama terlintas dalam pikiran saya adalah untuk mengatasi masalah tersebut kita membutuhkan memerlukan insentif ekonomi di bidang pendidikan supaya masyarakatnya tidak lagi tertinggal dalam bidang pendidikan misalnya kita bisa memberikan beasiswa atau kita bisa memberikan kelengkapan penunjang pendidikan seperti alat sekolah pensil penggaris kemudian tas dan lain-lain kemudian juga kita bisa memberikan subsidi transportasi kalau mereka merasa berat dalam hal transportasi misalnya juga dengan mengadakan transportasi gratis seperti bus bus sekolah yang ada di Jakarta begitu ya itu merupakan insentif ekonomi di bidang pendidikan yang diharapkan bisa mendorong masyarakatnya untuk akhirnya bersekolah memiliki pendidikan yang lebih tinggi namun setelah saya berkomunikasi dengan OPD di wilayah setempat saya mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan agak mengagetkan dimana menurut OPD setempat ternyata insentif ekonomi semacam itu hampir semuanya pernah diberikan oleh OPD atau pejabat setempat kepada masyarakat di sana namun tetap saja masyarakat di sana tidak berminat untuk mengenyam pendidikan baik anak-anaknya anak-anaknya tidak ingin sekolah kemudian orang tuanya juga tidak memotivasi anaknya untuk mengenyam pendidikan atau memberikan fasilitas kepada anaknya untuk mengenyam pendidikan begitu dan itu ironisnya juga terjadi tidak hanya pada masyarakat kelas menengah bawah namun juga terjadi pada masyarakat kelas menengah dan kelas atas di sini saya menemukan bahwa ternyata insentif ekonomi itu di bidang pendidikan tidak selalu akhirnya menjadi solusi pada masalah tersebut dan di sini kita juga menemukan bahwa ternyata kesadaran terkait dengan pentingnya ilmu keutamaan ilmu itu belum dimiliki oleh masyarakat tersebut dimana ilmu itu bisa memberikan manfaat baik itu pada kehidupan dunia bahkan sampai kehidupan akhirat itu belum dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut dan fenomena yang agak berbeda namun juga ada kemiripan saya temukan di mahasiswa saya di kelas beberapa mahasiswa saya di kelas tidak semua ada beberapa saja hanya beberapa dimana mahasiswa-mahasiswa tersebut mungkin memang memiliki minat untuk bersekolah berkuliah buktinya mereka mengenyam pendidikan dari SD SMP kemudian SMA sampai ke perguruan tinggi sampai akhirnya dia mereka ada di depan saya di hadapan saya mengenyam pendidikan ada di kelas saya begitu ya itu menunjukkan bahwa mereka memiliki minat untuk akhirnya bersekolah mengenyam pendidikan tapi apakah mereka memiliki motivasi semangat atau niat untuk belajar belum tentu begitu karena ada mahasiswa yang mereka mendaftar ke kampus mereka datang ke kampus tapi yang ada di kampus itu hanya raganya saja jiwanya tidak mereka ada namanya di list universitas tapi ya cuma ada namanya tapi semangat belajarnya tidak ada begitu itu kan menunjukkan bahwa mungkin mereka bersekolah mungkin mereka mengenyam pendidikan di kampus tapi ternyata tidak memiliki motivasi belajar itu bisa terlihat misalnya dari absensi mereka yang banyak banyak bolongnya misalnya kemudian pengerjaan tugas yang tidak serius bahkan tidak mengerjakan tugas sering tidak mengerjakan tugas dan lain-lain begitu ya dari sini akhirnya kita bisa simpulkan bahwa sangat penting untuk akhirnya di awal kita sebagai pengajar sama-sama membangun kesadaran mahasiswa kita terkait dengan proses belajar ini adalah bagian dari ibadah sehingga mereka menyadari bahwa proses belajar ini akan memberikan manfaat bagi mereka tidak hanya di dunia karena memang memberikan manfaat di dunia insya Allah ya tentunya tapi juga sampai nanti di akhirat tentunya selain itu juga penting bagi kita sebagai pengajar untuk akhirnya memotivasi mahasiswa kita seperti halnya Allah memotivasi hambanya untuk beribadah dengan reward jadi cukup penting bagi kita sebagai pengajar untuk akhirnya juga menghargai memberikan reward pada setiap inisiatif juga keaktifan mahasiswa di kelas kita oke demikian saja dari saya terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya